Selamat datang Bapak dan Ibu yang terhormat, selamat berjumpa kembali dengan saya Karin dalam sesi kali ini mengenal lebih dekat proyek Unian Mahakarya Marina One Residences yang terletak di CBD Singapura. Sebelum saya mulai, ada sedikit disclaimer yang ingin saya sampaikan di sini bahwa informasi dalam presentasi ini merupakan informasi umum dan nantinya saya berharap bisa berdiskusi lebih lanjut dengan Bapak dan Ibu sekalian secara personal untuk perencanaan yang lebih matang sebelum Bapak dan Ibu memutuskan untuk memiliki unit di proyek ini. Oke, jadi langsung saja saya mulai. Marina One Residences merupakan sebuah kondominium ikonik yang berada di pusat CBD Marina Bay Singapura. Desain yang ikonik menjadikan kondominium ini terpilih sebagai salah satu lokasi syuting film Westworld yang tampil di HBO, di mana film ini sendiri merupakan sebuah film science fiction yang menceritakan tentang kehidupan futuristik di dunia masa mendatang. Nah, Bapak dan Ibu, mari kita saksikan sejenak kemegahan Marina One Residences. Selamat menikmati. Selamat menikmati Steve, I'm a landscape architect and I've been working on this Marina One project. The landscape is now all in and I'm going to show you around. And this garden is not just at one level on the first floor, but goes all the way up through the second floor, the third floor and up to the fourth floor. It's the terrace garden idea taken from the rice terraces rising up the side of a mountain. And this space is 16 meters high, which is very unusual for any building to have such an enormous space that people can come and enjoy. You can see these leaves here are very different from these ones. This way you can stop the wall looking boring. It becomes almost like planting art to create the different textures and colors. And if you just take a look here, the way this restaurant is tucked into the landscape here with the plants all around it. But when you're in the restaurant, you look out of the window and you can see straight into this enormous courtyard. This is the green heart. This waterfall is designed to have quite a high fall. It's 13 meters high. This is specially designed as a attractive waterfall that doesn't make noise and doesn't splash. We have seats for you to sit on. When you sit on the bench, you're completely surrounded by all of this beautiful greenery. The central part of the green heart are these pools, the very shallow pools. In fact, you can walk through them if you want. And when you are on the higher level of the ramp and you look down, you can see the whole layout of the paths, the pools, and the planting. So this is where you get the panorama of the green heart. The final part of the green heart. The final part of the green heart. The final part of the green heart. Now, Bapak and Ibu, kalau di Indonesia ada pepapah, dibalik suami yang hebat ada istri yang hebat. Kalau di Marina One Residences, istilahnya dibalik proyek yang hebat ada developer yang hebat. Mengapa? Karena proyek ini adalah salah satu proyek yang developernya adalah kolaborasi dari dua negara, Malaysia dan Singapura. Proyek yang satunya lagi, dua residences di Bugis, sudah habis terjual. Dan Marina One Residences sendiri terdiri dari dua tower hunian. Tower yang satu sudah diluncurkan dan sudah habis terjual. Sekarang tinggal tersisa satu tower yang peluncurannya adalah fase kedua yang sedang kami pasarkan saat ini. Nama developernya M plus S, Malaysia plus Singapura. Dan pemiliknya adalah gabungan dari dua pemilik Kazanah National Perhat Malaysia dan Temasi Holding Singapura. Yang dua-duanya adalah merupakan sovereign fund dari Malaysia dan Singapura. Sehingga proyek ini, peresmiannya bisa diresmikan langsung oleh Perdana Menteri dari dua negara tersebut. Yang Bapak Ibu bisa saksikan di foto ini ya. Dan apa yang spesial dari proyek ini? Proyek ini merupakan suatu simbol hubungan bersejarah dan persahabatan dua negara yang telah terbina sejak lama. Jadi tidak seperti proyek developer property pada umumnya yang lebih cenderung ke arah profit. Proyek ini dibangun di atas lahan hasil pertukaran antara Malaysia dan Singapura. Sehingga nanti di akhir presentasi Bapak dan Ibu bisa lihat sendiri mengapa harga unit di kondominium yang ikonik ini harganya bisa sangat bersaing. Dan sedikit sidetrack ya. Sebelum diluncurkan ke publik, unit hunian dijual secara closed door di kalangan pribadi, komunitas orang-orang penting dan berpengaruh dari level negara. Jadi jangan terkejut nanti kalau Bapak dan Ibu memutuskan untuk memiliki unit di sini dan kemudian bertemu dengan mereka sebagai tetangga. Untuk proyek manajernya, Maple Tree dan UEM Sunrise ditunjuk dan kedua perusahaan ini adalah developer terkemuka di Singapura dan Malaysia. Secara lokasi setempat di sekitar kawasan Marina Bay sendiri, Marina One Residences menimpati lokasi yang sangat istimewa karena kondominium ini diklingi oleh taman seperti yang bisa disaksikan di sini. Di bagian Marina View sini ada Central Linear Park dan di bagian arah Marina Way terdapat Marina Station Square di mana di tengah-tengah sini ada stasiun MRT bawah tanah Marina Bay. Dan jarak dari Marina One Residences ini ke gedung yang berikutnya akan dibangun nantinya berjarak 230 meter yang cukup jauh. Jadi cukup lapang di sini ya. Dan yang putih-putih ini Bapak dan Ibu, nantinya ini akan dibangun. Jadi tidak semua yang putih-putih ini terisi ya, bahkan masih banyak yang kosong. Jadi kalau dilihat dari potensi pengembangan daerah, yang pastinya lah kawasan ini secara keseluruhan mempunyai potensi perkembangan dan kenaikan harga yang cukup menjanjikan. Dari segi konektivitas, Marina One Residences ditunjang tidak hanya oleh satu atau dua MRT, melainkan tiga di sini. Ini merupakan suatu kelebihan lainnya. Jika kondominium atau apartemen, tidak semua bangunan di Singapura dekat dengan MRT ya, Bapak dan Ibu, mungkin ada yang dekat. Itu pun satu MRT dengan satu jalur, seperti contohnya Orchard MRT. Stasiun Orchard MRT hanya dilalui oleh satu jalur, yaitu jalur merah. MRT Somerset, satu jalur saja, jalur merah. Newton MRT sekarang sudah dilalui dua jalur, yaitu jalur merah dan biru. Untuk kawasan ini, tiga stasiun MRT dan empat jalur. Yang ini sedang dibangun, Shenton Way, jalur baru yang warna coklat, yang nantinya juga bisa tembus ke East Coast. Dan Bapak, Ibu, kalau jalan kaki sedikit bisa lewat bawah tanah menuju ke Raffles Place, yang sebenarnya cuma dekat sekali sih, kurang dari 10 menit, karena dulu saya bekerja di CBD, di bank ya, jadi hafal sekali kawasan ini. Di Raffles Place ini ada satu jalur lagi tambahan, yaitu jalur hijau. Jadi kalau di total-total sebenarnya ada empat stasiun MRT dan lima jalur MRT. Ini tadi jalurnya yang langsung di depan, ada jalur merah dan kuning. Jalur kuning ini tadi langsung ke Bayfront MRT, yang mana ini adalah stasiun di bawah Marina Bay Sand. Ini downtown, bisa akses jalan bawah tanah dan Shenton Way ini yang sedang dibangun. Nanti jalur coklat ini kalau jadi Bapak dan Ibu bisa naik MRT langsung ke Gardens by the Bay. Untuk jumlah huniannya, Marina One Residences terdiri dari 1.042 unit, dan yang sudah terjual sekitar 800 unit, tersisa kurang lebih 200-an unit. Cukup luar biasa sekali mengingat jumlah unit yang ditawarkan sangat banyak ya, ini mega proyek. Dan di samping hunian, Marina One sebagai proyek terintegrasi juga terdiri dari dua tower perkantoran grade A yang merupakan standar tertinggi bangunan tipe perkantoran, dan biasanya perkantoran tipe grade A ini diisi oleh perusahaan-perusahaan MNC kelas atas. Seperti di sini, gedung perkantorannya merupakan gedung yang ini, yang terlihat lebih tinggi daripada dua gedung di depan. Ini, dua gedung ini adalah gedung hunian, yang ini sudah habis terjual, dan sekarang yang tersisa adalah 200 unit di tower ini. Untuk perbelanjaannya sendiri terletak di lantai basement, juga akses MRT di lantai basement. Gambar ini saya dapatkan dari tim arsitek Marina One, yaitu Ingenhoven Architect, tim arsitek ternama kelas dunia yang berbasis di Düsseldorf, Germany. Dan dari gambar ini bisa kita lihat bahwa desain Marina One yang ikonik itu tidak hanya merupakan sebuah maha karya seni yang elegan dan futuristik, namun di balik ini semua, bangunan ini menggabungkan ilmu sains microclimate, yaitu ilmu desain gedung yang mempertimbangkan angin dan cuaca setempat, gunanya untuk memaksimalkan ventilasi dan aliran angin sepoi-sepoi bagi penghuni. Tekstur gedung yang berliku di sini memungkinkan angin terus mengalir secara sepoi-sepoi dan menyejukkan kawasan gedung. Jadi bisa dilihat di sini ada gambar seperti pusaran angin ya, ini untuk ventilasinya, dan desain gedung yang berliku seperti ini juga untuk membantu udara panas naik ke atas dan keluar dari kawasan ini secara natural. The Green Heart ini adalah bagian tengah dari kompleks marinawan yang terdiri dari 350 jenis tanaman dan pepohonan. Dan kawasan ini luasnya 37.000 meter persegi. Jadi di tengah-tengah ini merupakan sebuah oase yang menghadirkan kesegaran di tengah-tengah kawasan CBD yang sibuk. Wow, bayangkan ya berjalan-jalan di sini betapa nikmatnya. Ini untuk view siang hari, dan ini malam harinya juga cantik dan elegan. Ini air terjun yang sempat ditayangkan di video tadi, setinggi 13 meter. Untuk fasilitasnya, penghuni akan dimanjakan dengan berbagai fasilitas kondominium yang lifestyle-oriented sekali, seperti clubhouse yang juga dilengkapi dengan pelayanan concierge, gym, olam renang, jacuzzi, aquajim, pola perenang anak, pool ke tanah, sauna and steam room, party zone, outdoor fitness area, barbecue and tepanyaki grill terrace, golf putting green, multi-purpose room, dan lain sebagainya. Untuk tipe huniannya, di sini tersedia berbagai pilihan unit, mulai dari tipe 1 bedroom, 1 bedroom plus tadi, 2 bedroom, 2 bedroom plus tadi, 3 bedroom plus tadi, 4 bedroom, hingga tipe penthouse. Dan semua unit juga dilengkapi dengan branded home appliances dari Miele, dari Bougainville, Villaroy, dan Bosch. Ini adalah skema lantai fasilitas yang juga terletak di lantai 2 dan lantai 3. Untuk 2 gedung ini, ini adalah gedung perkantorannya, ke gudung huniannya yang bagian bawah ini. Yang ini sudah terjual ya, tower 21, yang sekarang kami pasarkan adalah yang tower 23. Baik, untuk lebih jelasnya mengenai persebaran unit, untuk tipe 1 kamar, di sini, Bapak dan Ibu bisa menikmati pemandangan ke arah green heart. Nah, di sini. Dan untuk tipe 1 bedroom plus tadi juga sama, pemandangannya ke arah green heart. Untuk tipe 2 kamar, ada beberapa view yang ditawarkan. Yang satu menghadap ke arah green heart. 2 bedroom plus tadi bisa menghadap laut. Yang bawah ini arah laut. Dan yang sebelah kanan ini menghadap ke arah marina bay sands. Dan arah kota. Untuk yang 3 kamar, menghadap laut semuanya. Dan yang tipe 4 kamar, spesial sekali. Dapat 2, menghadap laut, dan juga menghadap marina bay sands, dan menghadap kota. Untuk ukuran unitnya, Bapak dan Ibu, mungkin kalau yang familiar dengan properti gondominium di Singapura, ukuran ini untuk ukuran 1 kamar, luas sekali ya, karena biasanya untuk kondominium di sini, 1 kamar ruasnya sekitar 500an square feet, atau bahkan kurang 400an square feet untuk tipe 1 kamar. Untuk ukuran 980 ini, bahkan bisa tidak hanya 2 bedroom dan 2 bedroom plus tadi, bahkan ada kondominium yang juga 3 kamar. Biasanya 3 kamar untuk yang ukuran sekian ya. Untuk yang 3 bedroom plus tadi, ukurannya mulai dari 1507 square feet ini, bahkan sudah lebih dari tipe 4 kamar. Tipe 4 kamar sekitar 1.200an square feet ini, ruangan seluas ini hanya digunakan untuk 3 bedroom plus tadi, dan 4 bedroomnya malah lebih luas lagi, 2.000 lebih. Jadi nanti ketika di virtual tour, Bapak dan Ibu bisa lihat sendiri betapa ruangan rumahnya itu sangat luas. Benar-benar ini adalah sebuah luxury kondominium, dan untuk tipe 4 kamarnya secara lebih spesial, rasanya bukan seperti apartemen lagi Bapak dan Ibu, melainkan seperti rumah, tapi rumah dengan pemandangan yang sangat istimewa dari ketinggian. Baik, mari kita mulai jalan-jalan virtualnya ke rumah contoh. Oke, kita mulai dari tipe 1 bedroom. Di sini bisa kita lihat dari denahnya, untuk tipe 1 bedroom ini, di sini ya, ini oleh developer, bukan dibuat tembok, tapi melainkan dibuat pintu geser, jadi memungkinkan fleksibilitas penggunaan ruang, bisa ditutup, atau bisa dibuka untuk pandangan yang lebih luas. Jadi bayangkan di sini kalau misalnya Bapak dan Ibu mungkin ingin pasang TV, layar lebar, ada akses walk-in wardrobe, menuju ke kamar mandi utama, memiliki dua pintu yang bisa diakses dari alah dalam kamar, atau mungkin dari arah luar, jadi sehingga bila ada teman main dan sebagainya, ini bisa ditutup, sehingga mereka bisa menggunakan langsung dari sini tanpa harus masuk ke kamar tidur utama. Oke, kita mulai saja jalan-jalannya. Digital lock set dengan sistem intercom sudah termasuk. Lemari juga sudah termasuk. Untuk dapurnya di sini sangat interaktif sekali ya, karena konsepnya dapur terbuka, dan di sini bisa masak sambil berinteraksi. Lengkapannya oven dari Miele dan kompor induksi dari Miele juga sudah termasuk. Kamar mandi utama dengan branded appliances dari Villeroy & Bosch. Di sini walk-in wardrobe-nya, menuju kamar utama, di sini adalah pintu geser, sehingga bisa dibuka seperti ini ya, untuk pandangan lebih luas. arah balkoni, yang pemandangannya adalah green heart. Untuk tipe berikutnya, tipe one bedroom plus tadi. Di sini ruangannya lebih besar, karena ada study room, ukuran ruangannya secara keseluruhan juga lebih luas, balkoni juga lebih luas, dan seperti di rumah contoh ini, balkoninya dimanfaatkan untuk ruangan entertain. Masuk kita akan disambut dengan ruangan yang dilengkapi dengan dapur terbuka yang sangat interaktif. Ini juga lebih luas daripada yang tipe one bedroom. Akses kamar mandi dari dua arah. Kamar tidur utama. Sama juga dilengkapi dengan pintu geser. Untuk ruangan study-nya di sini, tim interior designer membuatkan pintu geser juga di sini, sehingga ruangan ini bisa ditutup. Namun aslinya dari developer, pintu geser ini tidak termasuk. Hanya pintu geser yang kamar tidur tadi ya. Tapi ini juga bisa menjadi ide jika bapak dan ibu ingin mengkonsep yang mirip juga dengan menggunakan pintu geser, sehingga ruangan ini menjadi ruangan tertutup yang tersendiri. Dan kalau kita amati lebih dekat, ruangan study ini sangat istimewa sekali ya, karena diapit oleh jendela di kiri dan kanan yang full height. Jadi kalau bekerja di sini nyaman sekali, karena ventilasi dan pencahayaannya sangat cukup. Ini menuju ke ruang balkoni yang dimanfaatkan sebagai ruang entertain, dengan banyak sekali sofa yang ditempatkan di sini. Baik, kita menginjak ke tipe 3-bedroom. Untuk tipe 3-bedroom, di sini unitnya memiliki akses private lift lobby, kamar mandi utama dilengkapi dengan patak, dan juga akses langsung balkoni. Akses langsung balkoni ini juga dinikmati oleh salah satu kamar. Di sini kita namakan bedroom 2. Untuk bedroom 3-nya terletak di sini, jadi bagi mereka yang lebih suka privacy, bedroom 3 mereka pasti suka. Untuk dari ruangan bersama, dapurnya terbagi dua. Ada dapur kering dan ada dapur basah di sini, yang juga terhubung dengan area yard dan utility yang bisa dimanfaatkan sebagai kamar tidur pembantu. Oke, begitu masuk ruangan. Di sini dapur yang terhubung dengan utility dan yard. Untuk ruangannya, dapur interaktif tetap ada, dan di sini malah ditambahkan meja. Untuk perlengkapan masaknya terdiri dari oven dan steam oven. Bahkan juga ada gun chiller di sini untuk yang tipe 3 kamar. Bisa sambil memasak, sambil interaktif ya. Bisa sambil berjangkrama. Mungkin ada bapak dan ibu yang punya pakat master chef terpendam, ya bisa disalurkan di sini. Kamar mandi bersama, dengan study room, cukup luas di sini ya. Bisa untuk, bahkan meja ini sangat panjang, bisa untuk 3 kursi. Di sini adalah kamar tidur utamanya, yang memiliki walk-in wardrobe dan batap. Untuk pemandangan dari balkoninya sendiri, ini menghadap ke laut. Untuk bapak ibu yang suka daerah East Coast mungkin, menurut saya sih pemandangan di sini lebih bagus ya, menurut saya pribadi. Ini masih banyak sekali tanah kosong yang bisa dikembangkan ya, bapak dan ibu. Potensi daerah sini memang luar biasa sekali. Dan dengan berpindahnya kawasan pasir panjang terminal ke arah tuas, nanti kawasan ini pun menjadi bagian dari daerah pengembangan baru, Greater Southern Waterfront. Di sini view-nya cantik sekali. ada Gardens by the Bay, di sini Marina Bay Sands. Ini juga mendapatkan akses teleponi. Dan daripada jalan ya, biar enggak terlalu pusing, langsung saja saya klik di sini untuk masuk ke bedroom 3. bedroom 3 memang privacy sekali ya. Ini tetap dapat pemandangan laut. Pemandangan dari ruang tengah. Baik, bapak ibu, mari kita pindah sekarang ke tipe 4 kamar. Untuk tipe 4 kamar, sama juga ada akses private lift lobby. Kitchen-nya juga ada dua. Untuk dry kitchen-nya di sini dibuatkan semacam island. dan terhubung langsung dengan akses ini wet kitchen, utility, dan yard. Untuk tipe 4 kamar, ada powder room. Yang di tipe-tipe sebelumnya belum ada. Bedroom 3 mempunyai kamar mandi sendiri. Bedroom 4 dan bedroom 2 bisa menggunakan bathroom bersama. Tapi di rumah, tipe rumah contoh ini, bedroom 2-nya dijadikan study room. Untuk master bedroom-nya memiliki patak untuk kamar mandi utamanya dan juga akses balkoni langsung. Yuk kita mulai saja. Wow. Begitu masuk ruangan ini, karena memang ukurannya 2.000 lebih square feet, memang terasa sekali bahwa ruangannya luar biasa luas. Untuk dapurnya, ini coffee maker sudah termasuk dari Miele, oven dan steam oven, induction cooker, dan wine chiller. Jadi bisa mengundang rekan, sahabat, teman, keluarga di jamu di sini. Kita mengadakan acara masak-memasak yang sangat interaktif. Sofanya, Bapak-Ibu bisa lihat sendiri, panjang sekali ya, karena ruangannya begitu luas. Dan meja makannya juga. Di sini, di rumah contoh ini, diisi meja makan yang bisa muat 8 orang. Tetapi kalau Bapak dan Ibu lihat, sebenarnya masih tersisa banyak ruang di sini. Di sini, dan juga di sini. Jadi sebenarnya ruang makannya lebih dari 8 orang. 10 orang bahkan mungkin lebih bisa. Rumah ini besar sekali, Bapak dan Ibu. Memandangannya juga lautan. Nanti kita berada di ruangan sini. Sekarang kita langsung saja masuk ke ruangan di kamar tidur utama. Yang mana kamar tidur utama juga dilengkapi dengan tatap. Walk-in wardrobe. Ini kamar tidur utamanya di lokasi yang sangat-sangat spesial. Karena pemandangannya dia dapat dua. Dia dapat pemandangan laut seperti ini. Dia juga dapat pemandangan Marina Bay dengan Singapore Flyer. Dan juga punya akses langsung balkoni. Wow, ini dia. Cadence by the Bay. Di sini juga kelihatan. Dan ini adalah kamar tidur nomor dua yang dijadikan study room. Karena ini memang asalnya kamar tidur, jadi study room-nya menjadi besar sekali ya di sini. Kamar tidur empat. Pemandangannya juga cantik. Muat diisi Queen B, King Size B, dan yang di sini diisi dua Single B. Kemar tidur nomor tiga. Kemarannya juga sama. Dan langsung saja kita menuju ke Web Kitchen untuk melihat sedikit ya seperti apa Web Kitchen-nya. Memang ini countertop-nya panjang sekali. Memang untuk keluarga ya. Oke, baik. Kita kembali lagi ke presentasi. Untuk harga jualnya, Bapak dan Ibu, sangat bersaing ya. Dimulai dari, tipe satu kamar dimulai dari 1,6 jutaan. Dan kalau dilihat dari per square feet, sekitar 2,200-an, mulai dari 2,200-an, mulai 2,300-an. Ini harganya setara dengan harga property second yang dijual di sekitar ini. Dan ini, Merinawan ini masih baru. Tangan pertama dari developer langsung rumah baru, bukan bekas orang. Sedangkan property-property yang di sekitar, yang sudah second pun, harganya juga sekitaran ini. Untuk yang property baru juga, sekelas high-end di kawasan CBD, range per square feet-nya mulai kisaran sekitar sedikit di bawah 3,000, 3,000 lebih. Bahkan ada yang mencapai 4,000-an yang nggak akan saya sebutkan di sini ya. Karena ini lebih, kali ini presentasinya untuk Merinawan, Residencies. Tapi Bapak dan Ibu bisa saksikan sendiri di sini harganya. Jadi, kalau dinamakan proyek ini lebih ke arah proyek persahabatan, nggak terlalu profit-oriented, ini dia buktinya. Beberapa unit yang tersedia dan harganya sebagai referensi, untuk tipe one-bedroom, dimulai dari lantai 13 ke atas, sekarang yang masih tersedia, harganya sekitar 1,689, dimulai dari one-plus tadi lantai 19 ke atas, tipe 2-bedroom lantai 24 ke atas, 2-plus tadi mulai dari lantai 17 ke atas, tipe 3-plus tadi mulai dari lantai 6 ke atas masih ada, tipe 4-bedroom mulai dari lantai 15 ke atas. Untuk tipe pembayarannya, di sini tersedia tipe pembayaran skema deferred payment scheme. Jadi, tidak hanya normal payment scheme yang seperti biasa, karena ini adalah tipe kondominium yang sudah selesai dibangun, tapi developer juga menyediakan tipe pembayaran deferred, di mana tipe deferred ini terbagi menjadi dua, yaitu untuk unit yang masih kosong, dan unit yang sudah dilengkapi dengan interior design. Bedanya, interior design itu seperti contohnya elemen-elemen seperti sofa, kasur, dan elemen-elemen variasi hiasan lainnya. Untuk yang tipe kosong, itu hanya seperti contohnya lantai atau home appliances branded-branded itu ada, pintu, intercom, intercom, tetapi yang lebih ke arah desain masih belum, sofa, kasur belum. Untuk proses pembayarannya, booking fee, 1%, untuk yang normal payment scheme, juga sama, 1%, dan untuk exercise, maksudnya konfirmasi booking, itu maksimal 3 minggu dari tanggal booking. Jadi, konfirmasi bookingnya 3 minggu dari tanggal booking, pembayarannya untuk yang deferred payment scheme, untuk yang unit kosongan, 19%, unit yang dengan desain interior, atau show flat, 29%, untuk pembayaran normal, 9% saja. Bedanya di sini, untuk yang pembayaran normal, pelunasan 90% dilakukan dalam jangka waktu 12 sampai 16 minggu setelah exercise date, yaitu ini. Jadi, 12 sampai 16 minggu setelah ini. Untuk yang deferred payment scheme, Bapak dan Ibu terima kunci dulu dalam jangka waktu 6 minggu dari option date yang ini. Jadi, 3 minggu dari sini. 6 minggunya dari sini. Jadi, sudah terima kunci dulu, dan pelunasannya 80% atau 70% dimulai 1 tahun dari tanggal exercise. Setelah ini, 1 tahun kemudian pelunasan. Untuk Bapak dan Ibu yang menggunakan KPR tergantung berapa persen KPR yang bisa didapat. Jadi, untuk yang deferred mulainya di sini, dan untuk yang normal mulainya di sini. Tapi, ini juga tergantung berapa persen KPR yang Bapak dan Ibu dapatkan dari bank. Bedanya, soal harga untuk yang normal payment scheme bisa lebih murah sekitar 3%. Baik, Bapak dan Ibu, berikut adalah ringkasan mengapa Marina One Residences adalah pilihan yang tepat bagi Bapak dan Ibu untuk memiliki properti di Singapura. Proyek yang ikonik. Di sini, nilai tambahnya tidak hanya dari unsur estetika desain, tetapi juga dari segi fungsionalitas gedung yang mempertimbangkan unsur microclimate seperti yang kita lihat di gambar tadi. Angin sepoi-sepoi mengalir dan mengkensilasi hunian. Memberikan kenyamanan lebih bagi penghuni, apalagi mengingat lokasinya di pusat CBD yang sibuk. Dari unsur potensi kita juga sudah lihat banyak tanah kosong yang masih akan dikembangkan di daerah ini yang berpotensi mengangkat nilai daerah Marina B menjadi lebih mahal lagi. Bagi Bapak dan Ibu yang familiar dengan The Sale di Marina Bay pastinya sudah tahu berapa keuntungan yang didapat dari pemilik unit di The Sale. Sebagai informasi saja, The Sale dibangun ketika Marina Bay Sands masih berupa tanah kosong dan ketika Marina Bay Sands dibangun harga condominium ini langsung melejit. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih untuk waktunya dan seperti biasa silakan hubungi saya di nomor WhatsApp plus 65 8345 6389 untuk diskusi lebih lanjut mengenai properti di Singapura. Sampai jumpa! Sampai jumpa!